Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube people, balik lagi bersama gue, SW disini Apa kabar kalian semua yang sudah menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, dimanapun kalian berada Oke, mantul, jadi pada video kali ini Gue mau ngasih tutorial tentang settingan timing kuda di ECU BRT Juken 5 Menggunakan HP Android Kenapa timing kuda lagi? Ya, karena menurut gue timing kuda ini sekarang lagi booming banget Lagi banyak banget yang pengen bikin motornya jadi bertiming kuda Dan banyak dari kalian juga minta ke gue untuk bikin tutorial setting timing kuda di ECU BRT Juken 5 Menggunakan HP Android, gitu Tapi yang belum pakai ECU BRT Juken 5 ataupun motor karburator Sabar, pasti nanti ada jalan keluarnya yang lebih bagus, oke? Nah, buat kalian yang belum tahu, gue kasih tahu dulu sedikit Timing kuda itu apaan sih? Jadi, settingan timing kuda itu adalah settingan motor Yang bikin motor kalian suaranya jadi lebih galak Jadi kayak suara kuda lagi lari, gitu Nah, suara kuda lagi lari ini biasanya diaplikasikan ke motor-motor drag Thailand Jadi kalau misalnya kalian dengar motor-motor, misalnya sonic drag Thailand yang 350 cc Kalau lagi idle, itu suaranya khas banget Ada suara drag, 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 gitu Kayak kuda lagi lari Ataupun, Waisuku di Malaysia Atau motor M.E. King kalau di sini Itu dia pakai timing kuda buat ciri khasnya Kalau motor udah bore up, stroke up, udah tune up Pokoknya itu pakai suara timing kuda Drag, 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 kayak kuda lagi lari Tapi larinya itu lagi di tanah Ataupun di pasir Jadi suaranya drag, drag, drag Bukan di aspal Kalau di aspal itu suaranya keteplak, 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 keteplak Iya, pokoknya sekilas kayak gitu lah Tentang apa itu timing kuda Sekarang untuk fungsinya Fungsi timing kuda itu Untuk bikin suara motor kalian jadi lebih galak Lebih garang Terus dilirik di lampu merah Pokoknya kayak gitu Tapi kalau misalnya di lampu merahnya sendiri sih Paling dibilang aneh Karena di Indonesia ini kan timing kuda masih baru banget Jarang orang denger suara idle motor itu kayak suara kuda lari Drag, 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 gitu jarang Kalau rame-rame mungkin lebih keren sih Kayak paduan suara gitu Drag, 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 anjay Terus kalau misalnya Ya nggak rame-rame minimal berdua lah Saut-sautan Drag, 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 gitu Kayak suara toke Sekarang untuk perbedaannya Perbedaan dari settingan yang sekarang Dengan yang dulu Itu hampir 80% Yang pertama Paling bisa kelihatan Sekarang menggunakan HP Android Lebih mudah, lebih praktis Daripada yang dulu menggunakan laptop Itu yang pertama Yang kedua Yang dulu itu settingannya nggak bisa dibawa jalan Sedangkan yang ini udah gue reset Beberapa hari ke belakang Gue bawa jalan untuk harian Settingannya itu aman Dibawa jalan itu nggak bermasalah Terus yang ketiga Settingannya itu lebih stabil Walaupun belum sempurna banget Nah Sekarang untuk kelebihan Dari settingan timing kuda Jadi timing kuda ini Ada juga kelebihan settingannya Yang pertama Pastinya suaranya lebih galak Lebih garang Dan dilirik sama orang Itu kan maunya kalian Yang kedua Gasnya jadi lebih responsif Ini yang gue rasain Selama beberapa hari kebelakang Gue reset Settingan timing kuda ini Itu kalau misalnya digas sedikit aja Dia respon banget Jadi nggak ada lemot Nggak ada ngorok Brebet Itu nggak ada Nah terus yang ketiga Idolnya jadi lebih stabil Karena kalau misalnya kalian tahu Motor gue itu kan udah bore up Dan idolnya itu nggak stabil banget Kadang itu kalau di lampu merah Di jagelugan Atau lagi macet-macetan Itu suka mati sendiri Sedangkan waktu gue pakai timing kuda ini Selama beberapa hari kebelakang Idolnya tuh stabil banget Yang namanya mati di jalan Itu jarang Setelah tadi udah gue jelasin Kelebihannya Sekarang untuk kekurangan Dari settingan Timing kuda ini Yang pertama Bensin sedikit lebih boros Kenapa gue bilang Sedikit lebih boros Karena emang Nggak boros-boros banget Cuman beda 1-2 km per liter Terus yang kedua Suhu mesin itu Bakalah naik Kalau misalnya macet-macetan Ini wajar sih Menurut gue Karena Nggak pakai timing kuda pun Suhunya bakalah naik Kalau macet-macetan Ya kan Karena nggak ada angin Yang lewat ke mesin Kekurangan yang lainnya Itu kalau misalnya Kenal pot kalian berisik Kayak motor gue Itu kalau lewat gang sempit Pasti diomelin sama orang Karena idolnya itu kan tinggi banget Dan suara kenal pot kalian berisik Dan itu adalah perpaduan yang pas Untuk memecahkan kerukunan Bertetangga Ya sebelum mulai eksekusi Gue kasih tau dulu Alat dan bahannya Yang pertama Untuk alatnya itu Pasti kalian perlu Konci-konci nih Kayak gini Dan untuk konci-konci nya Pasti kalian lebih tau Konci-konci apa Yang harus dipake Untuk mengakses Si throttle body ini Dan untuk Merubah langsamnya Jadi lebih tinggi Gitu Nah selain konci-konci Kalian juga perlu HP android Yang udah di install Aplikasi Juken 5 Ini nanti Aplikasinya bisa kalian download Linknya udah gue taruh Di deskripsi video Nah terus Nih gak lupa Bluetooth Ya ini adalah Bluetooth yang digunakan Untuk menghubungkan Dari HP Ke ECM Di motornya Jadi nanti ini Dicolokin ke ECM nya Terus dihubungin Ke aplikasi ini Nah untuk Bluetooth ini Udah gue kasih Link pembeliannya Di deskripsi Buat kalian yang kemarin Nanyain kenapa Linknya Bukalapak semua Itu udah gue kasih Linknya tuh Udah ada Shopee Tokopedia Gue cariin semua Tinggal di Klik Udah Beli Oke Sekarang Udah alat-alatnya Bahannya tuh Cuman satu Bahan untuk prakteknya Adalah motor Yang udah dipasangin ECU Berti Juken 5 Udah itu aja Nah sekarang itu adalah Bagian yang paling Kalian tunggu-tunggu Dari video ini Yaitu Step pengerjaannya Nah Untuk step pengerjaannya Yang paling pertama itu Kalian harus menaikan Idol Ataupun langsam Dari motor kalian Nah di motor gue sendiri Itu mintanya Untuk timing kuda Idolnya dinaikin Sampai ke 5000 RPM Jadi lumayan tinggi Tapi mungkin bisa berbeda Di motor kalian Bisa lebih rendah juga Nah yang pertama itu Kalian ambil Obeng minus Oh iya ini Posisi throttle bodynya Harus udah Bisa diakses Kayak gini Yang penting Body-bodynya dibuka Terus motornya Kalian nyalain Abis itu Ambil Obeng minus Kayak gini Terus kalian puter Ke kiri Idol screwnya Yang disitu tuh Tapi jangan sampai Berlebihan Sampai keluar Kayak gini Jangan ntar copot Nah kalian bisa juga Otak atik Baut yang ada disini Nah jadi Baut ini tuh Adalah baut Untuk stopper Dari Escape butterflynya Tuh Jadi kalau misalnya Ini kalian puter Ke kanan Ini kalian Nekan ke bawah Kesini Dan si butterflynya Bakalan ngebuka Sedikit Kayak gini Tapi ini Gak boleh banyak-banyak Muternya Karena nanti TPSnya bisa Ngaco Jadi dikit aja Dikendorin dulu Pake kunci 8 Terus disini Gue pake kunci L2 Diputer ke kanan Gitu Nah itu Nanti diputer ke kanan Sampai Si butterflynya ini Ngebuka sedikit Baiknya ini Dilakukan Waktu motornya nyala Jadi kita Bisa tau Idolnya itu Udah di berapa ribu RPM Ya ini Langsamnya Udah gue gedein Tadi pake obeng Jadi kalau di motor gue Itu kan Throttle bodynya Udah aftermarket Jadi Untuk naikin langsamnya Gue cuman pake obeng Min aja Diputer ke kiri Dan itu udah cukup Tanpa harus Ngotak-ngatik Skep si throttle bodynya Sekarang kita liat RPMnya Sampai RPM berapa sih Gue gedeinnya Oke kita liat ya RPMnya disini Kita nyalain Satu Dua Tiga Ya bisa diliat Tadi RPMnya Sampai 5500an Disikitaran sini Dan itu Tinggi banget Menurut gue Tapi Karena motornya Emang mintanya segitu Jadi Ya gimana lagi Nah Sekarang Sebelum kita setting Pasang dulu Kabel bluetoothnya Ini kabel soket Dari ECU nya Disini Ini buat dicolokin Kabel bluetooth Nah jadi ini Sudah gue pasang Abis itu Jangan lupa Dinyalain Motornya Cut off nya Maksud gue Ini Biar ECU nya nyala Nah sekarang Baru kita setting Motornya Oke Sekarang tinggal Kita buka HP androidnya Disini Udah ada Aplikasi BRT7K5 nya Tinggal kita pencet Kalo belum Nyalain bluetooth Pencet yang ini dulu Buat nyalain bluetooth Nah kalo bluetoothnya Udah nyala Kita pencet Next Ini tombol yang Di kanan bawah Nah Nama bluetoothnya itu Tadi ada di bluetoothnya Angka depannya 98 Gue inget Jadi Namanya dia ini Angka-angka kayak gini Itu ada di bluetoothnya Ada tulisannya Jadi tinggal kita pencet Yang ini Nah passwordnya itu 4444 Ada di bluetooth gue juga Tinggal dimasukin Oke Nah kalo udah selesai loading Baru kita mulai settingnya Yang pertama itu Kita masuk ke menu Calibration Kita ke pojok kiri atas Pencet menu Terus kita masuk Calibration Calibration Kalibration yang ini Nah jadi Ini buat Kalibrasi TPSnya dulu Sebelum disetting Caranya tuh Gampang Kalian pasti bisa Ini Dipastiin gasnya Ketutup dulu Nah kalo udah ketutup Kayak gini Yang bagian atas ini Kita pencet Save Save Sampai angka disini Berubah Terus yang kedua Yang bawah sini Itu gasnya Harus kita puter Sampai mentok Pasti ini Bener-bener mentok Habis itu Pencet Save Yang disini Tek Nah Sekarang angkanya Dua-duanya udah berubah Kalo misalnya Udah kita save Kita pencet Exit Nah itu udah selesai Setting Calibration nya Untuk yang selanjutnya Kalian bisa masuk Ke Start Fill Start Fill itu Ada di pojok kiri atas Disini Yang warna hijau Kita pencet Nah Si Start Fill ini Fungsinya untuk Bikin delay Waktu starter Jadi biar Starter nya aman Disini gue basahin Ini gue tambah 5% Yang sebelumnya Itu kan 0 Standarnya Ini gue tambah 5% Biar starter nya Agak laman dikit Nah ini gue save Setelah Start Fill nya kelar Masuk ke Warming Up Di bawahnya Start Fill Kita liat nih Di bawahnya Nah Di Warming Up ini Sebenernya Buat bikin Timing Kodanya Lebih stabil Jadi kalo misalnya Motor kalian masih dingin Timing Kodanya gak muncul Terus Motor kalian Panas Tiba-tiba muncul sendiri Itu Warming Up nya Harus kita Perhatiin lagi Sebenernya kalo di motor Standar pun Warming Up Harus Di Perhatiin juga Kalo misalnya Motor kalian Waktu Dingin itu Mati-mati terus Tapi giliran udah panas Gak mati-mati Berarti Warming Up nya itu Perlu ditambah Nah kalo misalnya Waktu dingin Motor kalian Bau bensin gitu Brebet Terus tiba-tiba Kalo panas Brebet nya hilang Itu berarti Harus dikurangin Dikasih minus Gitu Pokoknya Warming Up itu Sesuaiin sama Standarnya aja Dan angkanya nih Beda-beda Kalo udah Kita save Oke Sekarang gue masuk Ke Base Map Jadi kita setting Base Map Disini tombolnya Ada beberapa Tapi gue pilih Yang pojok kiri bawah Sini Base Map Tunggu sampai kebuka Nah Di Base Map ini Kita cukup ngatur Yang TPS 0% aja Yang mana itu Posisi gas tertutup Jadi selain posisi gas tertutup Itu gak bakalan terpengaruh Sama settingan timing kuda ini Nah Untuk yang pertama kita setting itu Dari RPM 1000 Ingat Paling atas TPS 0% Sederetan gini Sampai 2000 dulu nih Gue blok 1000 sampai 2000 Itu gue Kurangin angkanya Disini ada tombol minus Di pojok kanan Gue kurangin 1 2 Nah 2 kali kayak gitu Tujuannya biar apa Biar dia kering Jadi gak terlalu berebet nantinya Nah Disini kan kering nih Setelah itu disini Di 2250 Itu gue bikin Agak basah Misalnya disini kan tadinya 2,4 Gue bikin jadi 2,8 Gini 2,8 Nah terus Di 2500 2500 ini adalah titik Dimana Idolnya kayak mentok gitu Jadi Dia kan bakalan gerak Deret Sini mentok Terus turun lagi Jadi kayak Suara kuda gitu Deret 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 Nah Di 2500 ini Adalah titik mentoknya Makanya disini gue bikin basah Jadi disini gue tulis 6,8 0 Ini angkanya bisa beda-beda Tiap motor Makanya jangan ngikutin Lebih baik cari sendiri yang paling bagus untuk motor kalian Karena kalau ngikutin blast kayak gini Takutnya Malah jadi berebet Nah untuk Lebih dari 2500 Disini settingannya dari awal itu udah gue bikin 0,01 Gitu Tujuannya apa? Biar gasnya gak nyangkut Jadi lebih dari Angka 2500 RPM disini Itu gue jadiin 0,01 Semua Sebenernya ini settingan standar gue pun kayak gini 0,01 Nah kalau udah Kita keluar dulu Terus kita lanjut ke ignition timing Disini nih Ignition timing Nah di ignition timing ini Yang kita perlu rubah masih sama kayak tadi Tetap di TPS 0% Tapi disini gak perlu banyak-banyak kayak tadi Dibatesin cuma sampai 3000 RPM Nah disini gue buat 2500 sampai 3000 ini Gue bikin 0 angkanya Jadi disini cukup pencet set value 0,0 Udah jadi 0 Kayak gini persis Nah terus Di 1000 1500 sampai 2000 Disini angkanya ditambah Terserah nambahnya berapa Tapi jangan kegedean Karena nanti starternya bisa rusak Jadi disini gue tambahin yang 1000 itu jadi 8 1500 jadi 18 2000 jadi 18 Nah Ini sebenernya aslinya tuh angkanya 0 Kayak yang dibawahnya nih 0 gitu Habis disini gue isiin angka Tujuannya apa? Biar Si timing kudanya ini beraturan Nah kalau udah Kita tinggal pencet Sand map Sand map disini gue pake Core 1 Atau posisi dual band nya non aktif Disini core 1 Terus gue pencet oke Terus sand all map Yes Oke mari kita coba Setelah disetting hasilnya kayak gimana 1,2,3 Ini kondisi mesinnya masih dingin Belum panas Masih baru banget nyalain Oke gret 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 jadi jalannya itu harus pelan-pelan karena kalau misalnya gue bawa ngebut ya kan enggak Idol namanya kalau ngebut jadi nggak keluar makanya gue cari jalanan yang banyak jagungannya nih untuk konsumsi bensin sendiri kalau misalnya kelihatan di sini itu masih 57,1 km per liter average nya ya entah kenapa mungkin error padahal moternya udah borat tapi masih 57,1 km per liter sebelum sama sesudah gue pakai timing kuda ini angkanya berubah emang cuman berubahnya tuh nggak banyak cuman 2 km per liter berubah 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 gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye selamat menikmati